Intro Besarnya timunan material longsor di sepanjang jalan Terenggali-Ponorogo, km 16, terbukti membuat lamanya proses evakuasi. Akibatnya, akses transportasi yang melintasi jalan nasional ini lumpuh total hingga beberapa hari. Sampai selasa 29 November, tiga alat berat yang melakukan evakuasi belum bisa membuka akses jalan nasional ini. Dari hasil perhitungan petugas, diketahui total rata-rata ketebalan timunan material longsor di sepanjang jalan Terenggali-Ponorogo, km 16 ini, diperkirakan mencapai 12 meter. Sementara itu, petugas belum bisa memastikan kapan proses evakuasi ini selesai, tim gabungan hanya bisa mengupayakan proses evakuasi semaksimal mungkin. Pasalnya hingga hari kedua evakuasi, diketahui proses evakuasi material longsor ini baru mencapai 65 persen saja. Janu Rianto, kabak pembangunan Pemkap Terenggali mengatakan, salah satu kendala dalam proses evakuasi ini adalah cuaca hujan. Pasalnya saat hujan datang, tebing di sepanjang jalan KM 16 sangat rawan terjadi longsor susulan, sehingga proses evakuasi juga harus berhenti demi menjaga keselamatan kerja. Untuk perkiraan berapa harinya kita tidak bisa menentukan, karena begitu hujan juga ini harus berhenti, demi keselamatan alat berat maupun pengemudinya. Jadi misalnya sore hujan itu ya berhenti, jadi kita tidak bisa memperkirakan, karena setiap hujan dapat dipastikan longsor. Kendaraan yang hendak melintas di kawasan jalan Terenggali-Ponorogo KM 16 ini harus putar balik memilih jalur alternatif lain. Sementara itu, sejumlah kendaraan yang tidak putar balik harus rela menunggu berhari-hari hingga proses evakuasi selesai.